hai oke oke teman-teman ini aku ketemu anak sekolah memakai sepeda listrik yuinfli di perempatan ayani dan pasar nah anak sekolah ini tadinya walaip aku mambung gitu loh terdian terobos lampu merah tapi dia lewat jalur pertokohan ini coba tak kejar ya ini suaranya kenyanginnya kewonceng soalnya wuku 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 di luarnya jadi udah di depan sana di depannya mobil hitam itu dia kenceng dia ternyata tapi dia itu bener makanya bener gini bisa ditiru karena walaupun dia memakai sepeda listrik tapi dia menggunakan helm terus berjalan di jalurnya nah terus dia juga eh ya santai ya enggak ngebut-ngebut cuman tadi pas nyalif itu pas mungkin mau belok lampu merah nutut-nututin mungkin tapi akhirnya dia masuk di pertokohan nah itu dia di depannya kijang nih di depannya mobil hijang ya coba tak kejari guys yuinfli apa yang dipakai apakah m60 ini dia nah jadi dia kayaknya pakai uinfli m60 ini kayaknya apa yuinfli apa ini ya sorry guys yo ini kameranya agak kena kotoran depannya jadi agak-agak belawur kabur gitu guys ini ceritanya mendadak tadi bikin ini karena aku disalip ngek ini langsung aja tak kejar nyalain kameranya ternyata ini dah sepeda listrik ini yuinfli ini pakai rem lampu rem maksudnya ya tipe apa ini yo enggak kelihatan loh nih kalau di kota-kota ya banyak dia bener udah bener pakai helm berjalan di jalurnya juga standar jalannya jalannya dia juga tidak sambil makan main HP ataupun tengok-tengok dia tahu kalau tak ikutin guys dia tahu dia tak ambil gambarnya tahu ya jadi terima kasih ya kamu sudah memperbolehkan jadi ini boleh enggak boleh deh boleh enggak boleh ambil gambarnya tapi kan enggak kelihatan orangnya ya ya salut aku karena ini mungkin bapaknya atau orang tuanya ini udah paham tentang sepeda listrik nih kamu pakai beda listrik untuk sekolah ini anak SMP dan orang tuanya pasti paham ini mau biar anakku enggak keluyuran kemana-mana enggak jauh-jauh amat gitu nggak bisa dipakai standing dan terbang nah kayak kayak gini aja jalannya ini cuman paling kenceng 40 km per jam jadi dia pakai helm di jalurnya juga enggak ngebut-ngebut udah 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 bisa direkomendasikan ya ini contoh pemakai sepeda listrik yang baik kalau di jalan raya di Bali sementara ini masih diperbolehkan ya yang penting mematuhi peraturan lalu lintas contohnya pakai helm di lampu merah kalau merah ya berhenti jangan suka terobos kanan kiri siksa berjalan di trotoar ataupun potong-memotong ya oke teman-teman ini informasinya Yuen Vli jalan-jalan di jalan raya anak SMP membawa sepeda listrik Yuen Vli ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-ngebut-n